Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Langsung saja nih Untuk video kali ini kita akan membuat warna pelosan dari Vespa Tiagio Yaitu Relax Grain Nah seperti apa hasilnya dan juga bagaimana formulanya Let's see Nah untuk formulanya sendiri Disini Yang pertama Tentunya kita tuangkan warna putih dulu ya guys Nah disini saya pakai super white Oke disini saya tuangkan sebanyak 10 gram Untuk Vespa 2 disini saya pakai hijau Jadi hijau yang saya pakai disini karakternya agak kekuningan ya teman-teman Nah seperti ini lebih jelasnya Hijaunya seperti ini Dan sekali lagi saya tidak tahu namanya kalau di merek-merek yang lain ya Nah untuk hijau nya disini kita tuangkan sedikit demi sedikit dulu guys Jangan langsung terlalu banyak Oke disini saya tuangkan sebanyak 0,1 gram terlebih dahulu Lalu saya coba aduk, lihat hasilnya Jadi usahakan aduknya itu hingga lara ya teman-teman Biar kita bisa lihat karakternya Oke sementara seperti ini Kalau di kamera terlalu hijau ya teman-teman Terlalu terang Nah untuk Vespa 3 disini saya pakai oksit yellow Nah untuk oksit yellow ini karakternya tidak terlalu terang teman-teman Oke lebih jelasnya seperti ini oksit yellow nya Oke Nah untuk oksit yellow nya disini saya tuangkan sedikit demi sedikit juga Oke 0,1 gram Lalu saya coba aduk, lihat hasilnya Nah seperti ini guys hasilnya Kalau untuk dilihat mata secara asli sih ini sudah dapat ya teman-teman Nah seperti ini Oke dan untuk base terakhir Seperti biasa karena disini kita pakai base pasta Jadi disini saya wajib pakai bindernya guys Untuk bindernya disini saya tuangkan Oke sebanyak 15 gram saja ya teman-teman Karena ini hanya sebagai contoh Nah seperti ini Oke biar lebih jelas Saya akan coba langsung aplikasikan teman-teman Oke Oke guys Untuk tinernya disini Kita pakai sesuai dengan Kebutuhan masing-masing saja ya teman-teman Oke disini saya tuangkan Satu banding satu teman-teman ya Oke 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 Sekarang Nah sedangkan untuk aplikasinya disini saya tidak memakai dasar ya teman-teman Tapi kalau teman-teman ingin memakai dasar boleh dasar warna putih saja Terima kasih telah menonton Oke guys ini dia hasilnya Jadi sebenarnya untuk warna pastel seperti ini kita bisa lebih variasikan lagi ya guys Semisal kamu boleh taruh partikel diatasnya Entah itu partikel parpel kah atau partikel biru kah Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saja guys Oke guys saya cukupkan sampai disini dulu video kita untuk tema kali ini Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua Gue Herman pamit undur diri kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh